Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Tretan Muslim di Kultum Pemuda Tersesat Dan kali ini khusus episodenya QnA Jadi saya akan menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah share di Instagram Habib juga udah ngasih poster nih yang mau nanya silahkan Dan ini untuk membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan busuk itu bukan dari pikiran saya Kan ada yang menuduh Tidak dari pikiran muslim tapi dari followers muslim Nah yang kebetulan sejalan dengan pikiran saya Cuman Habib, peraturan ke saya Gatel loh bib, aduh Ini saya baru beberapa episode pake berewa aja udah gatel Apalagi orang Arab ya Iya Anda apa-apa maksudnya Anda itu yang Arab cukur berewa? Saya baru cukur, serius Saya baru cukur tadi Malah saya Malahnya gatel Gatel? Kalau gak biasa gatel ya pak Jadi kalau berewaan tuh gatel? Iya, pantas agak emosian ya Karena panas Karena panas Gatel berewa Makanya orang berewakan itu pahlanya besar Karena Karena murahan gatel Ini sumpah gatel coba Saya taruh sini aja Kubis jadi disini Oke Tapi ada Dapet dari mana ya baby? Ini beli baby di Tokopedia Gitu Loh Ini ada di Tokopedia kalian search Arab Starter Pack Dua Sobat Gurun Starter Pack Ini adalah Janggut palsu Oke Langsung aja bib Ini adalah himpunan Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum Pertanyaan pertama Ini di Twitter Bib Gimana kalau waktu puasa Makanannya dimasukkan gak lewat mulut Tapi lewat dukun santet Langsung ke perut Ya kalau dimasukkan langsung ke perut Oleh dukun santet Ke orang-orang seperti anda Yang bertanya begini Ya gak apa-apa Orang seperti itu memang pantas di santet Hahahaha Dan kalau bisa Yang dimasukkan Paku Enggak nasi Tapi sama berkat-berkatnya itu Sama plastiknya Gak gini teman-teman Disini nih Habis ini belajar ilmu Puluhan tahun Ceritanya begini Makanya Saya Kesini itu gak usah persiapan apa-apa Hahahaha Karena kalau Habibnya kalau Mau seminar Mau jadi pembicara di tempat lain Itu dia harus Research dulu Khusus di MLE Ini anda gak perlu ya Gak usah Bahkan saya gak bawa otak kesini Hahahaha Akal saya, saya tinggal di rumah Saya gak bawa akal kesini Karena Pertanyaan-pertanyaan brengsek ini Gak masuk akal Mungkin ini gak masuk akal Tapi kita Lanjut ke Berarti ini gak usah dijawab Anda terlalu aneh Masa Makan lewat santet Oke Langsung nih Beb Mau nanya Kalau orang sudah kecanduan film biru Atau film dewasa Sampai onani Cara menghilangkan kebiasaan buruk gimana? Mohon maaf Ini Kultum Kultum Habib Bukan Dokter Boyke Hahahaha Bukan Dokter Boyke ini Jadi Mas Jadi Mas Jangan konsultasi seks disini Itu kan urusannya ke psikolog dan penyelungguan Iya Kalau agama paling Puasa itu Termasuk Untuk menjauhkan kita Iya Hal begini Tapi anda penggulan puasa Tanya begini Menang Puasa saja gak bisa mengatasi anda Puasa aja loh Saya gak yakin Psikolog bisa mengatasi anda Bisa ya Tapi ini Kenapa? Ini kan muslim juga ngasih QnA ini ke gua Suruh share juga Yang di gua bagus-bagus kok gak masuk Kok gak anda masuk Nanti Itu dari anda berarti Waaaaa Followers anda gak Berarti memang followers anda Followers saya nih Pada-pada bencet nih Nih ini dari cewek nih yang nanya Mungkin ini agak benar Karena cewek yang nanya Beb mau nanya Kalau lagi wudhu Kumur-kumur tiga kali Yang keluar cuma dua Dosa gak Beb? Hahahaha Mungkin terlengu bisa Satu anda Wuh berarti yang satu itu Tadi disantet ke orang yang satu Disantet ke orang satu tadi ya Masuk barangnya Ya ini mah batal Karena dia kan menelan Ya kan Jadi Kalau perdi Seriusnya juga Kumur-kumur itu boleh Dalam muslim Boleh ya? Boleh Boleh Dan kalaupun Setelah sisanya Anda keluarkan Kan masih ada sisa-sisanya Itu gak ada masalah Harus diludah-ludahin terus Iya ada orang yang diludah-ludahin terus Apalagi muslim sekarang Anda ngeludah-ludah Kuasanya Gak batal Tapi digebukin orang anda Hahahaha Penular Penular Corona Ya kan? Oke berarti Batal kalo anda Gak ini Brexit banget Maksudnya dia Mengatas nampakan wudhu Loh saya wudhu Mbak Ini cewek lo yang nanya Anda Kumur-kumur tiga Anda kan bisa matematika Masa Bisa belajar islam Gak bisa bahasa Bisa belajar matematika Kalo anda minum Apa Kumur tiga Ya keluarnya harus tiga Kalo satu itu sisa Itu niat busuk namanya Mengincer Lanjut Ini Habib mau nanya nih Dulu pas kecil Katanya kita kalo menangis Itu bisa buat batal Saya juga gitu bagiannya Saya gak tau alasannya dari mana Yang jelas Orang tua Terus temen-temen tuh Bilang Gitu kalo di SD Kalo udah Misalnya di Gebu Di apa Di bully gitu Dia mau nangis Batal lu batal lu Dia udah stress secara Mental ya kan Aku korban bullying Aku masih harus menahan lapar Ya kan Gimana tuh Bener gak tuh Kalo kita nangis Itu akan membatalkan puasa Enggak Nangis gak membatalkan puasa Nangis gak membatalkan puasa Yang membatalkan puasa itu Masuknya Makanan minum Kedalam Lobang-lobang Delapan lobang Dalam-dalam Islam Kalo ini kan malah Bukan lobang Mata dan malah keluar Kecuali anda Alirkan ke mulut anda Ini air wata anda Anda gini-giniin Tapi kayaknya Waktu kecil itu Ini aja Cara membuli Biar gak cengeng ya Atau kalo orang tua biar Untuk mendidih Biar gak cengeng kayaknya Dibilangnya gitu Jadi Gak batal temen-temen ya Iya Tapi Orang tua Yang begitu itu Kayaknya gak kreatif Ngapain sampe bohong Buat ngajari anak anda Tuh memang Anak anda tidak batal Anda yang batal Hei orang tua anda berbohong Pada anak anda Iya kan banyak tuh Orang tua ngedidik anaknya Pake bohong Dengan ngancam kayak gitu ya Nah Langsung aja ke pertanyaan terakhir nih Bip Nih ada yang nanya nih Bip Boleh gak Kalo udah azan Kan kita harus segera Membatalkan puasa Biasa dengan tajim Nah kalo gak ada makanan Boleh gak Membatalkan Dengan menonton video purnuh Ini saya juga speed terus loh Ada pertanyaan kayak gini Nah gimana tuh Hehehe Pulang aja Hahahaha Pulang aja deh Yaudah Demikian Emisode akuntum Pemuda tersesat lihat Seorang habib Ampe speedless Menghadapi pertanyaan Pemuda-pemuda tersesat Yaudah selamat berbuka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Babar Wabarakatuh Buccini Biacon Howl Yeah You Bicik 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 BELL Bicik Bicik